Hai semuanya, welcome or welcome back to my channel Berhubung sebentar lagi, semester baru itu udah mau dimulai Jadi disini aku bakal mulai siap-siap dulu Dan untuk pertama, itu aku bakal bikin student planner alias study planner Karena menurut aku, bikin study planner kayak gini tuh super membantu Yang mana bikin aku jadi gak lupa sama jadwal Dan selain itu, jadi gak ada tugas-tugas yang terlewat Nah pertama-tama, aku bakal mulai dengan nulis jadwal pelajarannya dulu di bagian weekly schedule Untuk planernya sendiri, kali ini aku gak pake yang polos Melainkan aku bakal yang udah ada template-nya Ini tuh dari Otherhand Co Dan menurut aku, dia tuh lumayan enak gitu sih Karena pattern-nya tuh simple Jadi cocok banget untuk kalian yang punya tipe style kayak gimana pun Kalau kalian suka yang imut-imut, bisa banget ditambahin stiker-stiker Kalau emang suka yang minimalis, yaudah tinggal gak usah ditambahin apapun Berhubung aku sukanya itu yang lumayan ada warna Jadi disini aku kasih aja secara singkat, kayak secara simple-nya aja Pake highlighter, dan juga beberapa stiker yang kecil-kecil Untuk planner kali ini, itu aku hiasnya gak terlalu banyak Karena aku lebih mendingin kebagian fungsionalitasnya dibandingkan bikin dia keliatan estetiknya gitu Cuman karena aku gak suka aja kalau dia terlalu polos Makanya masih aku tambah-tambahin stiker-stiker yang simple aja dan dikit-dikit Untuk nama-nama harinya, juga bakal aku pakein highlighter di bagian bawahnya Supaya ada tambahan warna aja dan dia keliatan lebih mencolok gitu Lanjut di bagian sebelah kiri, aku juga bikin kayak lingkaran-lingkaran gitu Yang nantinya bakal aku isi pake angka Supaya aku bisa tau untuk kelasnya sendiri, itu udah di period atau di suction berapa Nah, sedangkan kalau untuk ruang kelasnya Untuk memastikan bahwa aku tuh gak lupa sama nama kelasnya Dan juga sama tempatnya Jadi disini aku pake aja sticky note Dan aku tulisin satu-satu Untuk mata kuliah ini, gedungnya tuh ada di sebelah mana Dan ruang kelas nomor berapa Dan disini aku hiasin aja Pake tulisan kelas di bagian atasnya Dan aku juga tambahin stiker-stiker yang kecil-kecil Supaya keliatan makin imut-imut dan lebih rame aja Dan setelah selesain tengah hias tulisan kelas ini Itu aku udah jadi untuk bagian weekly schedule Jadi tinggal aku balikin aja ke dalam bindernya Untuk di dalam kertas ini sendiri Dia tuh juga ada template yang untuk tugas-tugas kita dalam seminggu Kayak maksudnya to-do listnya gitu Tapi karena aku merasa dia udah cukup bagus Tanpa perlu kita hias-hias lagi Jadi akhirnya gak aku hias sama sekali Dan aku bakal langsung pake aja Sesuai sama template yang diberikan Tapi kalau untuk di dalam binder ini sendiri Dia tuh gak ada bagian expense tracker Jadi aku bakal bikin secara manual Di bagian atas aku mulai dengan bikin judulnya dulu Yaitu ada pake brush pen dan juga ballpoint warna hitam aja Aku bikin tulisan yang super simple Setelahnya di bagian bawah Aku bakal bikin tabel Disini tuh ada tempat untuk turis tanggal Deskripsi Alias kayak aku tuh pake uang itu untuk apa Kemudian ada bagian untuk pengeluaran dan juga pemasukan Kalau untuk expense tracker kayak gini Sebenernya tuh bisa banget beda-beda setiap orangnya Karena pastinya kita kan punya keperluan yang beda-beda gitu kan Mungkin ada dari kalian yang lebih suka Untuk misahin per kategori pengeluarannya itu seperti apa Tapi kalau buat aku Aku kepengen pake yang super simple aja Jadi bikin yang templatenya tuh kayak gini aja Oke sekarang untuk masalah perplaneran udah selesai Aku bakal lanjut untuk beres-beres stationery yang bakal aku bawa Untuk stationery itu ada beberapa yang menurut aku tuh wajib banget dan gak boleh sambil lupa Jadi disini aku pake kotak pensil yang ukurannya lumayan besar aja Supaya semua barang itu masuk ke dalam Disini aku ada siapin highlighter Ada penghapus Ada juga bau-bau warna hitam Kemudian bau-bau warna-warni Untuk yang warna-warni itu aku pake yang super simple aja Yaitu cuma ada warna merah dan biru Karena menurut aku sebenernya dengan 2 basic color itu aja tuh udah super cukup banget Yang aku suka dari kotak pensil ini Itu dia di bagian depannya Ada tempat yang kayak organizer kecil gitu Jadi bakal aku pake untuk taro barang-barang yang paling sering aku gunakan Yang pertama disini ada bau-bau warna hitam Aku tuh lagi suka banget pake dari Unipol Signo Dan kemarin tuh ada yang versi My Melody Kemudian selanjutnya ada mesi mekanik Disini aku pake yang pentel Technic Lake Aku suka karena cetakannya itu ada di bagian bawah Jadi kalau mau ngeluarin isi mesi mekanik itu gak perlu ribet-ribet Dan kemudian yang ketiga pastinya ada penghapus Aku tuh lebih suka pake penghapus yang ada casing plastiknya Dibandingkan pake penghapus yang bentukannya kotak itu Karena menurut aku dia lebih bersih aja dan lebih rapi Next untuk barang yang keempat Itu ada bau-bau warna-warni Disini aku pake gini Jetstream Langsung yang 3 in 1 aja Jadi ada warna merah, biru, dan juga hitam Dan untuk barang terakhir yang aku taro di bagian paling depan adalah highlighter Disini aku pake highlighter dari Mild Liner Itu adalah 5 stationery yang paling sering aku pake Dan menurut aku itu bener-bener recommended banget Jadi kalau kalian belum pernah cobain satu pun dari ini Kalian harus banget sih coba untuk punya Nah dan selanjutnya untuk barang-barang lainnya Yang menurut aku tuh penting Tapi gak yang penting-penting banget Atau yang lumayan jarang aku pake Itu bakal aku pindahin ke bagian dalam dari tempat puzzle-nya Berhubung dia keliatan tuas banget gitu kan Jadi disini aku ada masukin beberapa bau pun hitam cadangan gitu Untuk memastikan bau tintanya pastinya cukup Ada juga highlighter dalam berbagai macam warna Aku ada bau juga kunting kecil Isi pensel mekanik Dan gak lupa pastinya ada juga kayak tip apple pencil gitu Berhubung aku juga lumayan nyatet secara digital Dan gak lupa disini aku juga ada bawa penggaris Untuk penggaris aku gak pake yang panjang-panjang amat Tapi cuma yang 16 cm aja Dan selanjutnya disini ada satu stationery Yang menurut aku tuh membantu banget dalam sehari-hari Yaitu tempat solasi kayak gini Aku tuh suka karena dia bukan tipu yang kita tarik ke bawah Melainkan dia tuh ada cutter-nya di bagian atas Jadi selalu tuh pasti akan kepotong dengan rapi Dan kalian gak perlu khawatir Kegores sama pisaunya sendiri Berhubung pisau alias pemotongnya Itu dari plastik Asalnya sih ini buat washi tape gitu ya Tapi ternyata untuk solasi plastik Dia juga masih bisa untuk memotongnya gitu Dan barang terakhir Yang pastinya gak bener-bener lupa juga Adalah correction tape alias tip egg kering Ini tuh pastinya udah guna banget Dan aku juga ada bawa refill-nya So that's it persiapan aku Untuk semester baru Semoga kalian suka videonya See you guys in my next video Bye 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 Terima kasih.